Ya, pemirsa kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening yayasan jalinan kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ya, usai sudah perjumaan kita di Ayu Sore. Sebelum kita berpisah, kami ajak Anda melihat sepasok suami istri yang membudidayakan ular piton putih dan untung ratusan juta rupiah. Saya Aprilia Putri. Dan saya Fandi Asip, undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Jika kebanyakan orang takut dengan ular, namun tidak dengan pasangan suami istri asal Banjarnegara Jawa Tengah ini. Andre dan Vika menyelap kamar miliknya menjadi tempat penangkaran 9 indukan ular piton putih atau reticulatus piton leucistik. Sekali bertelur, 1 induk ular piton mampu menghasilkan 30 butir. Telur ini akan menetas setelah 90 hari berada dalam inkubator. Satu anak ular piton putih dapat dijual di kisaran harga 4 hingga 8 juta rupiah. Namun membudidayakan ular tidak boleh sembarangan. Andre dan Vika sudah memiliki izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dara ular itu dari jaman kuliah, jaman kuliah itu suka jalan-jalan, dulu itu kan ada pasar barito, disitu kan ada penjual reptil, nah disitu ngeliat, terus suka beli, apa tuh, pelihara di kos-kosan. Terus kenal sama Mas Andre, ini di komunitas reptil, reptil Banyumas. Terima kasih.